Ustaz bolehkah kita berbohong demi kebaikan orang lain Kalau surga itu ada bermacam-macam tingkatannya Bagaimana pula dengan neraka Neraka macam-macam Ada nama neraka sakar Masalah kakum fi sakar Kenapa kalian masuk neraka sakar Kami tak salat Kami tidak memberi makan orang miskin Ada lagi neraka itu namanya Pasti kami tak masuk neraka sakar Jadi neraka pun ada klasifikasinya Dan kelasnya masing-masing Mereka sudah booking dari sekarang Apakah binatang itu dapat Apakah binatang itu dapat digoda oleh setan Pak Ustaz Setan tak perlu menggoda binatang Karena tak ada gunanya Dia menggoda orang yang mukalab Orang yang mukalab digoda setan Karena setelah digoda dia masuk neraka Jadi sistem kerja setan ini multi level marketing Mencari pengikut sebanyak-banyaknya Nah maka dia tak menggoda setan Kenapa disuruh membunuh anjing hitam Bukan itu digoda setan Setan menyerupai Setan paling mudah menyerupai anjing hitam Karena dia tidak terlalu jauh merubah bentuknya Begitu kata Isa Daud Dalam hiwar ma'ajinil muslim Telinga setan sama bentuknya macam telinga anjing hitam Memanjang ke atas Hidung setan sama bentuknya dengan hidung anjing hitam Maka ketika dia merubah dirinya ke anjing hitam Tak terlalu jauh Maka kata Nabi Kalau engkau jumpa Bunuhlah Karena tak terlalu jauh bentuknya Dia bisa juga menyerupai kuda Kenapa? Karena dia ke kuda tak terlalu jauh Telinganya ke atas hidungnya Ustaz pernah nampak? Belum pernah nampak Ada satu kamar waktu kuliah dulu Waktu anak baru Kamar itu dirubah jadi perpustakaan Karena katanya ada jin di situ Jadi malam itu tidur saya di situ Dibiarkan sama anak lama Biar dicekik setan ini semuanya Kata mereka nanti kau akan nampak gini Sesat nafas Tak ada Entah dia menganggap kawan Allah ma'ala Ustaz apa hukumnya? Mendepositokan uang masjid Karena kalau tidak didepositokan Akan minus setiap selesai Selanjutnya Karena impak tak seimbang Kalau menyimpannya di bank Hanya sekedar untuk nyimpan Takut dicuri Pencuri tak terlalu Pak Ustaz Pengurus ni yang kami khawatirkan Pilihlah bank syariah Letakkan di bank mu'amalat Uang-uang masjid yang di bank konvensional Balik dari sini Tarik Letakkan di bank mu'amalat Kalau masih di bank konvensional Bunganya jangan diambil Kalaupun mau diambil Dimampuatkan untuk masalahan orang banyak Bapak ibu yang duitnya Bermilyar-milyar di bank konvensional Duitnya tak boleh dipakai Tak boleh dimakan Tak boleh beli baju Tak boleh beli sepatu Lalu duitnya itu kemana? Dalam fatwa Syekh Qardawi Dalam fatwa mu'asirah Dipakai untuk masalahan ammah Panti jompo Anak yatim Wakil miskin Niatnya bukan niat sedapah Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat Alhamdulillah Bapak Ustaz Saya sejak nabung tak pernah duitnya saya pakat Berapa bunganya? 100 ribu Kalau 100 juta Saya istikharah dulu Bapak Ustaz Termasuk sunnah kah bila Rasul melaksanakan hanya sekali? Ya Sekali dia laksanakan Kita ikuti sunnah Alikum bis sunnati Ikutilah perbuatanku Apakah itu 5 bentuk Maka itu kita amalkan Bersorban Sunnah Bapak yang bersorban Sunnah Pakai jubah putih Sunnah Bagus Ikut perbuatan Nabi Ustaz Bolehkah kita berbohong demi kebaikan orang lain? Berbohong boleh Pertama Saat perang Tiba-tiba perang kita dengan orang kapir ini Tiba-tiba masuk saudara kita yang sedang berjihad Masuk ke bawah tempat tidur kita Di gedor Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh orang kapir tak pakai salam Good morning Good morning Ada di dalam tadi orang munjuk rasa? Tak ada Ustaz jangan bawa Ustaz Ustaz kalau bawa masuk mereka Tak ada Satu pun tak ada Padahal tiga orang di bawah tempat tidur saya Maksud saya satu yang tak ada Kalau tiga ada Satu tak ada Dalam hati tiga Menyelamatkan orang jihad Yang kedua Mendamaikan suami isteri yang berkelai Pak Ustaz Apa saja Pertanyaan isteri saya Tentang Saya Pernah diceritakan yang keburukan saya Isteri bapak itu Iya Tak tahu saya kalau itu isteri bapak Oh Jadi dia tak pernah cerita saya Sekali pun tak pernah Wadahal setiap SMS-nya itu saja cerita Itu mendamaikan boleh Yang kedua Ketika kita terancam Kita terancam Kalau sampai diakui ini isteri kita Ditangkap Maka kata Nabi Ibrahim Waktu di perbatasan Datang petugas mau memeriksa Ibrahim Ini istrimu atau adikmu Ukhti Saudari saya Lewat Saudari saya Lewat Setelah lewat Isteri Nabi Ibrahim itu jujur bukan main Sarah Isteri pertawahnya jujur Kata sarah Ibrahim Ya Tadi waktu di perbatasan Kenapa kau katakan aku saudarimu Aku kan istrimu Ukhti fil iman Saudari seiman Yang tinggal ada bapak Papa Kenapa bapak Abang Sebut tadi saudari Engkau kan saudariku seiman Maka aku bilang Oh bukan ngaku lajam Tidak Aku tak pernah ngaku lajam Ustaz Mana yang lebih didulukan Antara Wakaf Impak Untuk masjid Dengan membantu Anak yatib Mana yang Paling Memerlukan Masjid kita Saat ini Punya uang 200 juta Itu tak usah bantu Ada perkir miskin Ada perkir miskin yang susah Tolong dia Anak yatib ni tadi pula Kaya minta ampun Mati ayahnya Omaknya janda Kombang Kombang Karena banyak duit Mengembang hidung Masjid susah Minta ampun Masjid kita Itu masjid di Jalan Garuda Sakti Semalam saya Solat Jumat Di sana Masjid kita ini Kas MDA Terhutang 30 sekian juta Masjid Jalan Garuda Sakti Sebelah kiri Masuk dari Win Panam Ada sebelah kiri Masjid terhutang MDA 30 juta Itu perlu Bantu Mengapa Allah Menyebut dirinya Kami Udah 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 terjawab tadi kan Udah Untung banyak orang Muhammadiyah Kalau ada orang Wali Ustaz ni Belum ditanya Udah dijawab Wali murid aja Tidak Anak saya belum sekolah Apabila pada waktu Solat Kita sedang Baca surat pendek Tapi belum selesai Imam sudah rukuk Apakah bacaan kita Putus di situ Pak Ustaz Nggak Rukuk imam Ikut kita rukuk Tapi sependek-pendek Bacaan imam Belum pernah Saya pertiha Putus lagi Andai imam tu Baca Bismillahirrahmanirrahim Itu pertiha kita masih tetap bisa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Malik Yaudin Iyakana Abud Iyakana 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 Begitulah agaknya Baca pertiha Yang terlalu pelan Yang terlalu cepat Yasin Allahuakbar Itu lah Rukuk bisa-bisa Endek betul Bagaimana Pak Ustadz Anak Bila isteri Tidak tega Sama puannya Suaminya Apakah kami Harus pisah Bagaimana Pak Ustadz Anak Bila isteri Tidak Tegur Sapa Oh Dia pisah Ranjang Wallati Ada dalam Quran Wallati Taghafuna Nushuzahunna Orang-orang Yang kamu Khawatirkan Dia perempuan Itu nanti Nushuz Faizuhunna Kasih nasihat Kalau tak mahu Pernasihat Wahjuru Nafil Madaji Pisah tempat Tidur Itu langkah Kedua Dia pisah tempat Tidur Tapi tetap Ngobrol Tidurnya Dia pisah Ngobrolnya Tetap Mana sarapanku Mana teh manis Itu dia Itu dia kasih kode Kalau sekali pukul Sarapan Sedang nama Sedang marah Itu ada Dalam Quran Makanya Anak Anak menantu Itu sebelum Nekrah Dinasehati Dudukkan Dia satu hari Besok Satu hari Full Kau datang Kesini Kita panggil Doktor Mawardi Muhammad Saleh Jam 8 Sampai jam 10 Doktor Mawardi Jam 10 Sampai jam 12 Doktor Musafah Umar Habis Zuhur Sampai Asar Doktor Sayyidul Amin Tafsir Fikih Akhlak Dudukkan Dengan Ustaz Somat Dipanggil Nasihat Pernikahan 7 Menit Mana bisa Anak Dia Nasihati Dia pun Tak boleh Dengar Nasihat Asyiklah Bepoto Berbuih Mulut Ustaz Ceramah Tak Masuk Apa Maksudmu Bahalah Pak Ustaz Ibu Dituduk Orang Tukang Santet Tukang Santet Saya Tidak Aku tak Tapi Aku Dukun Aku Dukun Beranak Aku Dukun Santet Tetap Juga Dituduhnya Tak ada Jalan Lain Mubahalah Mubahalah Itu pernah Terjadi Zaman Nabi Nabi Dengan Orang Kristian Najran Kata Kristian Najran Isa Itu Tuhan Kata Nabi Isa Itu Anak Manusia Bukan Anak Tuhan Kalau Anda Percaya Juga Ayo Kita Mubahalah Panggil Isteri Kalian Panggil Saya Panggil Anak Saya Kalian Panggil Anak Kalian Kalian Panggil Istri Kalian Saya Panggil Istri Saya Setelah Itu Kita Mubahalah Ya Allah Kalau Memang Aku Yang Salah Turunkan Laknat Tapi Kalau Dia Salah Turunkan Laknat Takut Kristian Najran Bari Ampun Najran Itu Diaman Apa Kata Nabi Seandainya Orang Najran Itu Jadi Mubahalah Akan Malaikat Langsung Mengambil Mereka Mati Mereka Takut Mereka Mubahalah Yang Pernah Mubahalah Siapa Ustazah Irene Handono Ada Orang Nuduh Dia Pakai Baju Biara Wati Di Singapura Saya Saya Melihat Ini Handono Pake Baju Biara Wati Di Singapura Kata Hajah Ustazah Irene Handono Kalau Memang Betul Ayo Kita Mubahalah Kalau Memang Betul Sudah Lama Ustazah Irene Handono Itu Mati Dia Kan Macam Cina Banyak Orang Singapura Itu Mirip Macam Dia Yang Mirip Macam Saya Yang Belum Ada Lagi Yang Singapura